Halo saudara-saudara, jumpa lagi di bahas majalah lawas dan kali ini edisi terakhir Playboy Indonesia yaitu edisi Juni 2007 kami tidak pernah mengira ini akan jadi edisi terakhir kami karena setelah diputuskan Mas Erwin Arnada bebas ya, menang sebetulnya di pengadilan kami pikir bakal berlanjut itu majalah tapi ya intinya karena ada masalah internal di perusahaan owner Playboy meninggal terus Playboy itu dimiliki oleh satu orang aja pengusaha pribumi ya adalah orang keren lah kakeknya pejuang intinya cuma satu orang ketika si bapak meninggal perusahaan tidak bisa berjalan dan akhirnya manajemen memutuskan untuk membubarkan majalah Playboy dan waktu itu rencana buat menerbitkan kembali tidak pernah berkunjung jadi ya sehingga akhirnya Playboy Juni 2007 ini jadi majalah dengan edisi Playboy Indonesia terakhir tidak mengira jadi total cuma ada 10 edisi selama 2 tahun terbit karena selang-seling ya, kadang terbit, kadang 2 bulan, kadang sebulan oke ini ada iklan ada Playfilenya masih artikel Mas Erwin Ibu Pahlawan terus ada iklan Kawasaki semakin maco, semakin garang Ninja ini Ninja Ninja belum kayak sekarang banyak banget yang memakai ya nah ini ada Gugun and the Blues Bug masuk sehalaman waktu itu diijinin profil band sehalaman karena katanya kalau apa Blues itu masih cocok dengan segmen pembaca Playboy ya yang dewasa, pria dewasa ini Gugun Blues Bug masih formasi lama nih formasi pertama menyisakan Gugun doang drummer dan basisnya beda kalau sekarang kan ini basisnya masih Ardi dan drumernya Agung kalau sekarang drumernya Bowie basisnya ah saya lupa basisnya sekarang siapa setelah si Jono jadi ini formasi awal-awal Gugun Blues Shelter ya masih namanya Gugun and the Blues Bug ada After Hoursnya Bartender Red Square Jakarta namanya Rizna WR terus ya biasa ini iklan-iklan dan rubrik musik ada soal Daman Albarn album Slang apa review Freddie Mercury John Lennon DVD ya biasalah itu yang begini-begini lah sama kayak kemarin-kemarin lah rubrik-rubrik barang-barang pria ini artikel Playboy Forum juga masih terjemahan dari Playboy Amerika Brief History of Sex Tricks apa yang diberi manual sex tentang diri kita Playboy interview-nya kami terbitkan kembali Playboy lama kami kasih judul Playboy Classic Interview ini tadinya rencana panjangnya kalau nanti kita pas nggak bisa dapet tokoh yang cukup bagus tokoh lokal yang cukup bagus buat diangkat Playboy Interview mau ditampilkan lagi Playboy Classic Interview karena bagus-bagus dan masih relevan dan masih menarik untuk dibaca eh ternyata ini eh ternyata ini pertama dan terakhir keluar Playboy Classic Interview John Lennon dan Yoko Ono jadi Playboy ini salah satu majalah yang mau wawancarai panjang John Lennon sebelum John Lennon tertembak apa ditembak jadi kalau kamu mau nyari Playboy Interview yang Amerika ada dia judul apa dibikin buku isinya Playboy Interview doang menarik seru apalagi di wawancar ini si wawancaranya ngebahas satu-satu lagu Beatles yang klasik dia nanya proses dibalik itu menarik ini ada Sarah Luisa Uli Tobing Super Sarah ini siapa dia ya itulah model-model tuh model yang ngangkang ya silahkan cari di internet ada gak di instagram 20Q nya David Naif vokalis gokil bicara soal dirinya yang tidak romantis dan mengapa Boy George meninggalkan kesan begitu mendalam di benaknya ini saya nanya kalau kisah hidup Anda difilmkan siapa yang ingin Anda pilih untuk memainkan peran Anda pemain film di Indonesia sedikit sih setelah lama terdiam Torasudiro aja deh konyol orangnya lagi pula siapa lagi coba pemain film yang lain rata-rata orangnya serius dia ketawa ini David belum rajin nge-gym ya David masih Elvis versi Elvis 70s badannya ini ada pertanyaan di salah satu acara di Bandung Anda mengeluarkan lelucon soal raja dan kangen ben oh lu ada di sana waktu itu ah lagi-lagi itu kan cuma stage buat mancing reaksi penonton aja waktu itu gue pikir kalau ngomong begitu pasti dapat reaksi yang bagus eh ternyata bener bukan karena sebel sama dua band itu memang sih kayaknya tiap tahun mesti ada band yang begitu yang mewakili selera kebanyakan masyarakat Indonesia jadi dulu zaman tahun 2000 ya itu 2007an 2006 David Naib tuh sering banget ngeledekin raja sama kangen ben di panggung ada feature terjemahan dari luar La Confidential ini adalah kisah kepiawayan para bloggers yang kreatif dan paparazzi yang tak kenal menciptakan gosip paling hot di Hollywood ini soal blogger-blogger sekarang gak tau blogger masih ada gak ya mungkin pindah ke vlogger kalau di Amerika situs tmz.com itu salah satu situs gosip yang atau pereshilton.com blogger yang apa bikin heboh lah kadang-kadang bikin heboh dunia entertainment di Hollywood ini Miss Jun Natasha Geisler beauty.heels lagi-lagi Indo ya tuh fotonya fotonya keren-keren sih tuh Oke Gania dan Bayu Aditya ini Oke Gania yang bingung fotografer keren apa centerfold dia begini doang di pasir-pasir ada ini feature soal Agus Wage Agus Wage ini salah seorang apa seniman dari apa jebolan seni rupa desain ITB Bandung ya yang menulis Valentina Jaslim ini ini soal apa karya serial Wage yang diberi nama I want to live another thousand day semuanya membuat tokoh terkenal yang sedang merokok dalam sapuan cat minyak pada media canvas bagus-bagus lukisannya Agus Wage ini salah seorang lukis yang cukup disegani lukisan-lukisan lukisan-lukisan Agus Wage ini ada fiksi dari Rike Saraswati Memory Tanah Nanking dan ini ada artikel dari Playboy Amerika mengenang anak jadi tahun 91 namanya Vicky dan dia ingin menjadi playmate ini adalah kisahnya seperti diceritakan mereka yang mengenalnya jadi salah seorang playmate yang legendaris di Playboy Amerika saya kata itu ada namanya Anna Nicole Smith tuh ya tipe-tipe kesukaan Playboy Amerika lah apa pirang tetek gede dan ini profil soal si Anna Nicole si Anna Nicole Smith kalau aslinya dari Amerikanya sih apa artikel ini fotonya ya telanjang cuma di Indonesia dikasih yang versi tidak telanjang jadi buat yang bertanya-tanya apakah Playboy Indonesia bakal telanjang enggak dari awal juga memang sekali lagi saya ingatkan Playboy Amerika atau Hugh Hefrernya juga memang bilang di Indonesia jangan telanjang mereka pengen menjadikan Playboy Indonesia percontohan bahwa Playboy bisa kok apa terbit dengan edisi yang tidak menampilkan cewek telanjang gitu ya walaupun masih ada pakaian-pakaian terbuka lah namanya juga bajalah pria dewasa ini ada all roads lead to Brazil ini artikel soal Brazilian wax alias cukur jembi nah ini profil apa villa di Bali kalau maksudnya Buddha lover Buddha lover tuh nama lain mas Erwin berkawan gelombang dalam kesunyian ini feature kiriman Ahmad Yunus dia bikin feature soal orang Indonesia yang bernama Fazam Fadil dipanggilan Sam dia berlayar dari New York ke Jakarta ya ini cerita soal bagaimana dia berlayar dari New York ke Jakarta itu mulai dari tahun 92 26 Desember 92 perjalanan dari New York ke Jakarta gila berlayar dari New York ke Jakarta seru ceritanya kayak baca apa film petualangan sampai Juli 93 dari mana tadi bulan Desember 92 sampai Juli 93 gila di laut sehari juga saya meser di laut ada ini pictorial lagi apa pemotretan namanya Kim siapa ini Kim mana ini dikasih judul Kim Possible namanya model yang bernama Kim apa ini ah kok tidak terbaca sih Kim Possible kami hirupkan karakter tersebut ya itulah capek baca mana sih Kim ah saya jadi tidak tahu lagi ya inilah si Kim ini tuh ya kayak gini pemotretannya gaun lagi gaun lagi dibalik kalaupun ada celana dalam ambih ada ketutupan nama gaun kayak ginilah nah terus ini ada feature kiriman dari Mulyani Hasan ini salah seorang kontributor kami selain Ahmad Yunus juga memburu Marsis di ladang buku jadi tanggal berapa ini 15 Desember 2006 ini pokoknya pokoknya ini bulan apa ini katanya ya ini Desember 2006 oh insiden 14 Desember 2006 jadi di Bandung ada tokoh buku namanya Ultimus mereka bikin diskusi buku terus digerbek dan ditangkapin sama apa Ormas dan ada yang apa ada salah seorang Ormasnya Aliansi Antikomunis atau AAK jadi orang-orang ini lagi diskusi buku di tokoh buku Ultimus dan digerbek Ormas terus dianggap apa mau membangkitkan komunis Ultimus itu gerakan komunis muni katanya terus alamak ia menyetarakan nama sebuah tokoh buku dengan ideologi tertentu jam 7 diskusi dimulai dengan moderator Willy dan pembicara Marhain Supratman namanya juga Marhain keren sekali ya para peserta menikuti diskusi dengan tertib cuma diskusi terus tak tahu ada Adang Supriyadi ketua Permak berusaha mengetikkan diskusi yang sedang berlangsung Sadikin dan Marhain Supratman ditangkap di pelataran parkir Unpas ada Bill Venn Rivaldo Gultom saya tidak mengerti tuduhan mereka mungkin saya dituduh komunis karena saya miskin dua orang anggota Ormas masih terlihat terlibat pertikaian dengan para wartawan ketua pemuda Panca Marga menyuruh Sadikin dan Marhain untuk masuk ke mobil dan selanjutnya dibawa ke Paul Wil Tabes Bandung Sadikin dan Marhain bersedia dibawa ke Paul Wil Tabes Dua dari sembilan peserta diskusi yang juga ikuti periksa sebagai saksi Husni Effendi dan Pamuji Selamat salah seorang tokoh Pang Bandung ini dari jadi dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti ya orang-orang grebek-grebek dan takut banget sama orang diskusi komunis tak dapat membakar orang komunis akan beralih ke pembersihan dan pembakaran terhadap buku-buku yang mereka curigai berisi ajaran komunisme dan marxisme sekarang juga ramai lagi orang pada teriak-teriak ngeri komunis mana sih ya ini biasa yang lain pemotretan pemotretan ya ini saja playboy terakhir 2007 Juni jadi sekali lagi cuma ada 10 edisi selama 2 bulan terbit dan kalau ada yang bertanya apakah playboy bubar karena ormas tidak secara langsung mungkin itu berpengaruh karena apa ormas-ormas itu banyak ormas lah memberi tekanan pada pengiklan segala macem terus ya mas Erwin sidang sibuk segala macem tapi salah satu yang paling terasa sih karena ya itu tadi bukan semata-mata karena serangan ormas tapi ya karena pemilik playboy itu meninggal dan akhirnya itu jadi salah satu yang memicu utamanya lah selain itu tadi tentunya yang ormas-ormas kalau tidak ada ormas-ormas mungkin bisa berjalan tapi ya mungkin juga bubar tanpa ormas karena majalah juga sekarang banyak yang bubar terima kasih sudah menyelesaikan bahas majalah lewas ya